Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, ketemu lagi pada tanggal 3 Oktober 2021. Hari ini Kak Meri ditemani oleh Bang Dil, Kak Sima, Kak Ratna, Kak Edes, Kak Ica, dan Bang Frans. Yang akan pimpin pujian nanti adalah Kak Ratna, yang akan memberitakan firman adalah Bang Frans. Sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya, yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih Bapak atas penyertaanmu, kau masih berikan kami nafas kehidupan Bapak sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat menghirup udara segarmu dengan begitu baik Tuhan. Tuhan sebentar kami mau mulai kebaktian sekolah Minggu Bapak HKBP Pondok Lapa, kiranya kau mau berkati kebaktian ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu apapun juga. Berkati juga Tuhan buat teman-teman kami yang belum dapat mengikuti ibadah online ini Bapak, kiranya dimanapun mereka berada, kau jagai mereka selalu, kau sertai mereka selalu. Ajar kami juga Tuhan untuk dapat duduk tenang, menikmati Tuhan ibadah ini Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, lagu pujian akan dipimpin oleh Kak Ratna. Adik-adik kita mau puji nama Tuhan, judul lagu hari ini adalah dua lagu medley. Judulnya adalah Halo Apa Kabar Teman, I Love You Jesus, adik-adik bangkit berdiri, bangbil dimulai. Halo Apa Kabar Teman, apakah baik-baik saja tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar bertepuk tangan. Medley, I Love You Jesus, I Love You Jesus, deep down in my heart. I Love You Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Adik-adik judul lagu kedua adalah saat aku takut atau punya sikap buruk, adik-adik tetap berdiri. Bang Bil dimulai. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani mengasih, dan hanya memikirkan diriku sendiri. Aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan. Dihulang lagi adik-adik. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasih, dan hanya memikirkan diriku sendiri. Aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya tidak terasa kita sudah kurang lebih satu setengah tahun masih mengalami pandemi COVID-19, tapi abang dan kakak berharap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu HKBP Pondok Lapa. Adik-adik mungkin sudah kangen ya, belum selama ini sudah lama tidak melihat abang di dalam ibadah minggu, ibadah sekolah minggu. Sekarang kita berjumpa lagi, abang bisa melihat wajah adik-adik semuanya walaupun dalam keadaan virtual, tapi kita boleh tetap harus bersuka cita memuji dan membeliakan nama Tuhan. Adik-adik sekarang kita mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari minggu ini tanggal 3 Oktober 2021. Tapi sebelum kita membuka Alkitab kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena sampai dengan hari ini, Engkau masih tetap menyertai dan memelihara hidup kami. Tuhan kami tadi telah memuji dan memulihara nama-Mu lewat lagu puji-pujian yang dipimpin oleh abang dan kakak sekolah minggu. Sekarang kami mau fokus Tuhan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh kudus kiranya yang menguasai hati, pikiran dan perkataan kami, agar kami boleh fokus membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu yang akan kami dengar itu, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk fokus membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang adik-adik dibuka Alkitabnya di rumahnya masing-masing. Untuk yang adik-adik korong satu, abang dan kakaknya atau papa mamanya mungkin bisa membantu membukakan Alkitab. Firman Tuhan yang diambil untuk hari minggu ini, tanggal 3 Oktober 2021, diambil dari kitab Dua Raja-Raja Pasal 22 Ayat 1 dan 2. Ayo adik-adik, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Kalau sudah dipersiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya? Firman Tuhan hari ini diambil dari Dua Raja-Raja Pasal 22 Ayat 1 dan 2. Ada di perjanjian lama ya adik-adik ya. Dua Raja-Raja Pasal 22 Ayat 1 dan 2. Abang akan bacakan untuk adik-adik semua, adik-adik boleh membacanya dalam hati masing-masing. Pasal 1, maaf ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, Bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Abang bacakan sekali lagi ya untuk adik-adik semua. Ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, Bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, sampai di situ ya pembacaan firman Tuhan dari dua raja-raja pasal 22 ayat 1 dan 2. Adik-adik, Yosia ini sebenarnya adalah anak yang sangat spesial ya adik-adik ya. Kalau tadi kita baca firman Tuhan yang tadi abang sudah bacakan untuk adik-adik semua Yosia ini umurnya kira-kira berapa tahun tadi adik-adik waktu kita tadi baca firman Tuhan. umurnya masih 8 tahun. Berarti kayaknya seumuran sama adik-adik semua ya kurang lebih ya umurnya masih 8 tahun. Tapi apa yang membuat Yosia menjadi spesial, menjadi istimewa? Yaitu walaupun dia masih berumur 8 tahun dia sudah menjadi raja. Wah luar biasa ini adik-adik ya. Umur 8 tahun dia sudah menjadi raja. Jadi istilahnya mungkin kalau sekarang adik-adik ya untuk di sekolah misalnya, umur 8 tahun dia sudah jadi kepala sekolah. Coba bayangin adik-adik. Umur 8 tahun sudah jadi kepala sekolah. kan luar biasa itu adik-adik ya. Ya boleh dikatakan itu adalah prestasi ya. Prestasi dari Tuhan tentunya. Nah Yosia ini adalah anak yang istimewa, anak yang spesial. karena walaupun dia masih berumur 8 tahun, dia sudah ditahbiskan menjadi raja. dan masa kekuasaannya pun lama adik-adik ya. Di situ kan tadi kita sudah membaca 31 tahun lamanya ia memerintah sebagai raja di Yerusalem. berarti kalau dia umur 8 tahun sudah jadi raja, 31 tahun berarti kurang lebih sampai dengan umur 40, eh sorry adik-adik, umur 39 tahun ya. ya kan? 8 tambah 31, 39. Berarti 31 tahun dia memerintah sebagai raja di Yerusalem. Itu juga prestasi yang luar biasa. Ya seorang anak kecil, yang belum dewasa, ya kan yang seumuran dengan adik-adik, umurnya dia sudah menjadi raja, terus dia juga memerintahnya cukuplah ma, 31 tahun. Sampai dengan dia nanti umur 39 tahun, dia berhenti menjadi raja. Nah, tapi adik-adik, kenapa sih Yosya umur yang masih muda belia itu sudah menjadi raja. Nah, ternyata ada cerita menariknya nih adik-adik di ayat berikutnya, yaitu apa, ternyata Yosya ini walaupun dia masih kecil, dia sangat apa, menyayangi itu Tuhan. Dia sangat mengasihi itu Tuhan, dia mencintai Tuhan. Yaitu apa? Dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini nih uniknya lagi nih, si Yosya nih, dia masih muda, umur 8 tahun, sudah jadi raja, tapi dia juga sudah apa, sudah sangat mencintai itu Tuhan. Menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi ada dua nih, kistimewaannya si Yosya ya, adik-adik ya. Umurnya masih muda belia, 8 tahun, yang masih sumuran dengan adik-adik, terus yang kedua, dia sangat mencintai Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang gimana nih, kehidupan sehari-hari adik-adik semuanya nih? Ayo, adik-adik sudah pada mencintai Tuhan belum? Adik-adik sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh belum? Adik-adik sudah melakukan apa yang benar, di hadapan Tuhan belum? Di mata Tuhan belum sehari-hari? Adik-adik sudah berjalan lurus belum? Adik-adik sudah tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri belum? Nah, ayo adik-adik, siapa di sini yang masih suka berbuat dosa? Angkat tangannya. Ya, jadi mungkin ya sehari-hari adik, adik-adik, kita sadari atau tidak kita sadari, kita masih sering berbuat dosa. Contohnya dosa yang paling kecil, apa? Bohong misalnya, dosa berbohong, berbohong sama adiknya, berbohong sama abangnya, berbohong sama papa-mamanya, apalagi misalnya, melawan orang tua, misalnya papa-mamanya minta tolong ke adik-adik semua, supaya misalnya merapikan kamarnya, ternyata adik-adik tidak melakukan. Nah, itu adalah dosa yang kelihatannya kecil adik-adik ya, tapi itu tetap dosa, berbohong, melawan perintah orang tua, tidak menuruti perintah orang tua. Nah, jadi adik-adik, kita mau belajar pada Yosia, Yosia ini bisa menjadi teladan bagi kita, bisa menjadi panutan bagi kita, dimana dia walaupun masih umur 8 tahun, dia sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia mungkin juga sudah rajin membaca Alkitab, dia rajin berdoa, nah adik-adik sudah lakukan hal itu belum? Adik-adik sudah rajin baca Alkitab belum? Adik-adik sudah rajin berdoa belum siapa hari? Adik-adik sudah mengandalkan Tuhan belum dalam kehidupannya? Nah, ini jadi renungan bagi kita adik-adik ya, bahwa kita bisa meneladani atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Yosia, Raja Yosia, gitu adik-adik. Nah, tadi kan dibilangkan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya, maksudnya di sini adalah tidak menyimpang atau ke kanan ke kiri adalah si Yosia ini fokus mencurahkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan. Ya, dia tidak menyimpang, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dia tergoda, ada apa yang di sebelah kanan, apa yang di sebelah kiri, dia tidak tergoda. Dia tetap fokus, mengarahkan hati dan pikiran dia hanya kepada Tuhan, hanya melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tahu di sebelah kanan itu ada dosa, di sebelah kiri itu ada dosa, nah, tapi dia mau tetap berjalan lukrus, dia mau tetap fokus, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, fokus melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, fokus membaca firman Tuhan setiap hari, fokus rajin berdoa setiap hari. Ya, itu adik-adik. Jadi, ini menjadi rendungan untuk adik-adik semua ya, kita bisa meneladani, kita bisa mencontoh, Raja Yosya, dua keistimewanya tadi, umurnya masih sangat muda belia, dan dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah mengasihi Tuhan, dia sudah menyayangi Tuhan, dia sudah mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi, abang berharap, adik-adik semua, yuk, kita mulai fokus, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita fokus membaca firman Tuhan, setiap hari kita fokus, rajin berdoa setiap hari, kita fokus menaati perintah orang tua, kita menjauhi dosa-dosa, kita menghindari dosa-dosa yang ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, kita mau fokus hanya kepada Tuhan, kita mau hanya fokus melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Adik-adik, sampai di sini, firman Tuhan kita hari ini, semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, itu boleh menjadi panduan dalam kehidupan adik-adik semuanya, boleh menjadi berkat bagi adik-adik semuanya, dan firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, itu boleh adik-adik jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau tutup pembacaan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juhan selamat kami yang hidup, Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kami telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang diambil dari kitab Dua Raja-Raja Pasal 22 Ayat 1 dan 2. Firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar itu sungguh-sungguh mengajarkan kami Tuhan, mengingatkan kami agar kami boleh meneladani mencontoh Raja Yosya Tuhan. Tuhan, umur Raja Yosya masih sangat muda pada saat itu, masih berumur 8 tahun, tetapi dia sudah menjadi Raja dan dia juga mencintai Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat mencontoh meneladani Raja Yosya di mana kami boleh fokus Tuhan mengarahkan hati, pikiran, dan perkataan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk fokus melakukan kebenaran firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk fokus membaca firmanmu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk fokus rajin berdoa setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk fokus tidak melakukan dosa-dosa yang tidak Engkau kehendaki ya Tuhan. Ajar kami untuk fokus melakukan hal-hal yang Engkau senangi ya Tuhan dalam kehidupan kami sehingga Engkau juga boleh memberkati hidup kami hidup orang tua kami. Tuhan terima kasih Tuhan atas firmanmu yang telah kami dengar biarlah itu boleh menjadi renungan bagi kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga hidup kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi sesama terpuji langkau Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat hari minggu adik-adik sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya shalom Tuhan Yesus memberkati nah adik-adik tadi kan udah dengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Bang Pras nanti kita bahas lagi di interaksi online sebelum kita tutup kita mau nyanyi satu lagu judulnya Hatiku Penuh Nyanyian yuk adik-adik sambil berdiri Bang Mil silahkan hatiku penuh nyanyian hatiku penuh nyanyian hatiku bernyanyi untuk raja segala raja mari kita sembah sembahlah dan pujilah dia sembahlah dan pujilah dia sembahlah dan pujilah dia raja segala raja ialah raja raja ialah Tuhan Tuhan siapa namanya namanya Yesus 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 oh dialah raja siapa menjadi anak raja aku anak raja engkau anak raja kita semua anak raja aku anak raja engkau anak raja kita semua anak raja haleluia puji Tuhan haleluia puji Tuhan haleluia puji Tuhan haleluia haleluia puji Tuhan haleluia puji Tuhan haleluia puji Tuhan haleluia terima kasih kami sudah mendengarkan firmanmu kami telah menyelesaikan ibadah kami Bapak, kiranya kamu ajari Tuhan, kiranya firmanmu itu Tuhan tersampaikan dengan kami dan kami dapat melakukannya buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus kiranya kamu juga mau berkati kegiatan kami satu minggu ke depan Bapak, kiranya apapun kegiatan kami, kau jagai, kau sertai kami selalu Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan agar kami bisa mengerjakan kegiatan kami itu dengan baik, Tuhan Yesus sebentar kami melakukan interaksi online kiranya kau mau memberkati interaksi online kami Bapak, kiranya Tuhan kami dapat lebih lagi mendalami isi firmanmu itu, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, amin sampai jumpa di interaksi online ya adik-adik ya, daaah selamat hari minggu, Tuhan berkati Shalom adik-adik apa kabarnya? nah, sekarang kakak akan mengumumkan hasil dari parheheon kita apa yang mau diumumin? iya, pengumuman juara kemarin adik-adik sudah ikut lomba kan? nah, sekarang waktunya kita mengumumin juara mulai dari horong satu juara satu ada Teosi Rino Rino juara dua Daniel Saragi juara tiga Gwen Siman Juntat dan juara harapan Karissa Tampu Bolon terima kasih untuk adik-adik yang lain yang sudah ikutan partisipasi lomba horong satu yaitu lomba muarnai nah, sekarang kita masuk ke horong dua juara satu ada Eliado Simbol juara dua Karoju Syahan juara tiga Angel Syahan dan juara harapan Nehemiah Sityo untuk adik-adik horong dua yang lain terima kasih ya karena sudah partisipasi dalam lomba menggambar dan mewarnai tema gereja HKBP Pondok Lapa sekarang masuk ke horong tiga juara satu ada Joyce Syahan juara dua ada Angel Purba juara tiga ada Matthew Lomban Batu terima kasih juga untuk adik-adik yang lain di horong tiga yang sudah ikutan partisipasi dalam lomba kuis cerdas cermat semoga nanti di lomba-lomba yang lain akan mendapatkan kesempatan juara ya para pemenang yang namanya disebutkan tadi sekarang segera menghubungi kakak sekolah minggunya ya untuk mendapatkan informasi pengambilan hadiah untuk kalian yang telah menang sebagai juara satu dua tiga dan juara harapan juga selamat ya adik-adik semoga suka cita selalu terima kasih untuk semua anak sekolah minggu yang sudah partisipasi dalam lomba anak sekolah minggu HKBP Pondok Lapa semoga sehat selalu dan kita harus rajin berdoa ya sampai ketemu di kesempatan lomba-lomba yang lain Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya aku membimbing aku membimbing selamat menikmati